Pemirsa penindakan atau teguran bagi pelanggar lalu lintas di tahun 2023 meningkat di Bandung tahun sebelumnya. Selama tahun 2023, Pemirsa Polda Jawa Barat telah melakukan penindakan sebanyak 600 ribu lebih tindakan bagi pelanggar lalu lintas. Selama tahun 2023, Polda Jawa Barat telah melakukan tindakan terhadap para pelanggar lalu lintas sebanyak 600 ribu lebih tindakan. Tindakan ini dilakukan Polda Jawa Barat baik secara referensif dengan memberikan tilang elektronik dan manual maupun persuasif atau teguran terhadap roda 2 maupun roda 4. Dari jumlah pelanggaran tersebut, Kota Bandung menjadi salah satu penyumbang terbanyak pelanggaran yang terkena tilang maupun teguran. Di antara jenis pelanggaran tersebut, paling banyak ditemukan oleh petugas adalah roda 2 jenis pelanggarannya berupa tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kendaraan, dan tidak ada STNK. Dibanding tahun sebelumnya, pelanggaran lalu lintas di tahun 2023 mengalami peningkatan. Jadi untuk 2023 kita telah memperlakukan sebanyak 9.444 tilang etele statis. Kemudian tilang etele mobile itu sebanyak 34.559. Kemudian tilang manual sendiri kan tetap ada dengan pelanggaran tertentu. Itu sebanyak 312 tilang. Sehingga kemudian ada lagi yang bersifat edukatif ke masyarakat berupa teguran yang bersifat persuasif. Nah ini jumlahnya sebanyak 653.925 teguran. Pemberlakuan kembali tilang ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pengendara dalam menjaga ketertiban berlalu lintas. Pola Jabar berharap diberlakukannya kembali tilang ini dapat mengedukasi masyarakat untuk lebih tertib dalam berlalu lintas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV